Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multazam dan jurukamera Rangga Samudera. Cikal, bagaimana kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta hingga malam ini? Ya, untuk suasana pada malam ini, Prama, mungkin tidak seramai jika dibandingkan dengan suasana pagi, siang, hingga sore hari tadi sekarang. Sekarang kondisinya sudah mulai sepi dan juga sudah mulai lebih atau lebih sepi dan juga lebih kondusif dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Ada pun tadi sejak pagi hingga sore tadi di terminal 1 dari Bandara Soekarno-Hatta ini memang sudah ramai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Di mana terminal 1A ini menjadi terminal yang paling ramai dibandingkan terminal 1 lainnya karena menuju destinasi-destinasi favorit dan juga paling banyak penerbangannya. Penerbangannya seperti tujuan ke Surabaya, kemudian tujuan ke Denpasar dan juga Yogyakarta yang untuk Surabaya sendiri saja hari ini sudah memberangkan sekitar 8.700 penumpang menuju ke Surabaya. Ditambah lagi dengan destinasi menuju Denpasar menjadikan terminal 1A ini menjadi satu terminal yang ramai di terminal 1 ini. Kemudian di terminal 1B juga tidak kalah ramai karena destinasi tujuannya juga menjadi yang terbanyak juga dari para calon penumpang ini yang menuju ke kawasan-kawasan di Sumatera seperti Kuala Namun Medan dan juga sekitarnya. Kemudian juga di terminal 1C yang melayani penerbangan menuju ke Indonesia di bagian timur. Kemudian jika kita melihat trennya Prama dibandingkan dengan tahun lalu memang pada tahun ini ini trennya cenderung lebih meningkat sekitar 5-6 persen. Kemarin saja kita bisa melihat data terakhir atau terupdate di mana pada tahun kemarin tahun 2016 pada H-3 ini perjalanan atau penumpang ini mencapai sekitar 180.000 penumpang. Sementara pada tahun ini atau di H-4 ini mencapai 200.000 penumpang artinya sampai dengan H-3 atau H-2 nanti peningkatan dari calon penumpang diprediksi masih akan terjadi terutama pada pagi hingga sore hari. Dan untuk itu memang pihak operator dari bandara ini sudah meningkatkan beberapa pelayanan di sini selain falsitas umum yang juga sudah mulai diperbaiki. Kemudian penambahan personil dari operator dari bandara ini untuk tidak antrian nantinya tidak sampai mengular begitu artinya nanti pelayanan juga akan ditambah. Kemudian dari pelayanan-pelayanan lainnya seperti parkir inap juga di sini juga pihak bandara sudah mesosialisasikan kepada masyarakat agar nantinya jika nantinya ada calon penumpang yang ingin menitipkan kendaranya atau parkir menginap bisa dicek melalui aplikasi di ponsel di parkir inap CGK. Dan akan melihat bagaimana lokasi-lokasi parkirnya dan pelayanan ini memang diperuntukkan atas evaluasi dari pelayanan mudik pada tahun lalu. Dan ini akan berlaku terus dari H- dan juga nanti sampai dengan H- untuk peningkatan pelayanan. Jadi untuk hari ini seperti itu kondisi yang saya lihat dan akan terus terjadi ramainya para penumpang yang akan melakukan mudik menggunakan transportasi pesawat ini hingga esok hari diprediksi. Prama. Ya puncak arus mudik diprediksi akan terjadi besok berapa banyak personil pengaman yang dikerahkan di sana dan bagaimana strategi pengamanan di sana nantinya? Ya Prama tentu saja selain peningkatan pelayanan di bandara tentunya dari tingkat keamanan juga di sini ditingkatkan melihat bagaimana tren yang meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Di sini ada peningkatan personil di mana personil untuk pengamanan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dari Aviation Security atau ES yang akan diturunkan sekitar 2.000 personil. Kemudian selain dari Aviation Security juga nantinya akan ada bantuan dari security reguler. Kemudian juga ada dari TNI dibuat tujukan BRIMOB. Kemudian juga dari Polres dari Bandara Soekarno-Hatta yang totalnya mencapai 4.342 personil yang akan menjaga keamanan. Tidak hanya di bagian di ring terminal 1, bagian terminal 1A, 1B, kemudian 1C. Tapi juga mulai dari luar bandara juga sudah dipantau keamanannya. Kemudian di tiap titik di terminal 1 pada khususnya juga dipantau ada CCTV yang akan memantau bagaimana kondisi lalu lintas atau akses jalan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta pada khususnya. Dan ini juga akan berlaku atau diberlakukan dan akan terus ditingkatkan melihat bagaimana kondisi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Mulai dari H minus hingga nantinya H plus dan juga di H plus ini tentunya akan ditingkatkan kembali diprediksi ketika puncak arus barik dari libur lebaran ini. Dan kita juga di sini melihat di terminal 1 tidak hanya bagian dari security yang reguler atau memantau jalan di tiap terminal. Tetapi juga ada security yang khusus berjaga di tiap terminal khususnya untuk menjaga keamanan dari para pemudik yang menunggu jadwal pesawat berangkat. Begitu, Prama. Cikal Muktazam dan Juru Kamera Rangga Samudera melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Terima kasih.